Hai Fluffy, selamat datang lagi dengan aku Kasih Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep tahu sambal kacang yang enak banget Pertama-tama disini aku mau siapkan tahu putih Kemudian tahunya mau kita marinasi dulu dengan bumbu-bumbu Biar nanti rasanya enak banget Kalau misalnya Fluffy nanti punya tahu Bandung itu kan udah enak Itu gak apa-apa tinggal digoreng aja Karena ini masih tawar jadi aku mau tambahkan bumbu Disini aku mau pakai bawang putih Kemudian aku tambahin garam aja Bumbunya gak usah apa-apa cuma bawang putih dan juga garam aja Tapi yang misalnya Fluffy cuma tambahkan Nidap rasa ya boleh aja gak apa-apa Kemudian kita tambahkan air Aduk-aduk kalau misalnya sudah tercampur rata Ini mau kita pakai untuk marinasi tahunya Bahwa itu marinasi gak usah lama-lama 10 menit aja udah cukup Sambil menunggu di marinasi Disini kita siapkan wajan Kemudian panaskan minyak Kalau bisa minyaknya tuh agak banyak Supaya nanti tekstur gorengan tahunya tuh jadi Lebih cantik gitu Jangan lupa dibalik Kalau misalnya nanti sudah mateng Sudah agak melendung Gendut kayak gini Tana yang sudah mateng sudah agak kering Sekarang kita angkat Nanti goreng lagi siap tahunya Kalau misalnya semua tahu sudah digoreng Disini kita akan bikin sambal kacangnya Yang enak banget Yang gurih yang buket Disini aku mau pakai kacang tanah Kemudian ada cabai Ini aku campur cabai rawit Dan juga cabai merah keriting ya Kalau ketinggalan kita pakai Kencur dan juga Aku mau pakai bawang putih Sudah ini aja Kemudian kita goreng semua bumbu Kalau misalnya platis bikin dalam jumlah banyak Sebaiknya kacangnya digoreng terlebih dahulu Kalau sudah mateng Baru cabai dan temen-temennya Ini karena aku bikinnya cuma sedikit Jadi ya wis tak campur aja Kemudian kalau misalnya sudah mateng Kita angkat Kita akan langsung haluskan Disini aku menghaluskannya Menggunakan ulekan Kalau misalnya Flavis mau ditumbuk Itu juga boleh banget Tapi jangan di blender ya Kemudian kalau misalnya sudah halus Disini mau ketambahkan lagi Bumbu-bumbu lainnya Flavis Aku mau pakai Ada garam Kemudian ada gula merah Ini gula merahnya juga penting banget Kemudian kalau misalnya Flavis mau tambahkan Penyedap rasa ya boleh Tapi jangan terlalu banyak ya Kemudian kita akan haluskan lagi Biar nanti gulanya itu tercampur rata Nah disini aku mau tambahkan lagi air Ini airnya pakai air yang mateng Kemudian kita akan ulek-ulek lagi Biar nanti bumbunya masih lebih halus lagi Nah disini aku mau tambahkan lagi Ada kecap manis Kemudian kita ulek-ulek lagi Sampai nanti benar-benar tercampur Dan warnanya sudah cantik Kalau misalnya Flavis masih kurang manis Ya boleh tambahkan gula Atau kurang garam Tinggal ditambahkan saja Kemudian kalau bumbu Sambal kacangnya sudah siap Sekarang kita akan sajikan dengan tahu Kemudian disini aku mau taburin Nanti pakai togek Kacang hijau yang pendek-pendek itu untuk rawon Ini aku taburin mentah-mentah Tapi bagi Flavis yang tidak suka Ya wis disekip saja Kemudian taburin belambang goreng Dan makin kurih lagi Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini Dadah Hai Flavis Ketemu lagi dengan aku kasih Hari ini Flavikasi Mau bikin resep tumisan dari sawi hijau Atau yang biasa kita sebut itu Caesim Ini caesimnya itu masih seger banget Pertama-tama kita akan Buang dulu bagian ujungnya Atau bagian akarnya Kemudian disini kita akan potong-potong Motong-motongnya saat selera-selera Flavis saja Mau pendek-pendek boleh Mau panjang-panjang juga boleh Kemudian disini aku mau tambahkan lagi Cambah delik Wah ini sudah favoritnya Flavikasi banget Kemudian kita akan siapkan untuk bumbunya Untuk bumbunya kali ini Kita pakai yang benar-benar simple banget Kita akan pakai bawang putih Ini bawang putihnya juga cuma kita geprek Habis itu kita cincang kasar saja Nah karena aku mau pedas Jadi aku mau tambahkan cabai rawit Bagi Flavis yang tidak suka pedas Ini cabai rawitnya boleh di skip saja Tidak apa-apa Pakai bawang putih saja Ternyata sudah enak banget Kemudian kalau bahan dan bumbu sudah siap Sekarang kita siap untuk memasak ya Pertama-tama disini kita akan siapkan wajan Tambahkan minyak Kita akan gongsong pertama kali Bahan putihnya dulu Biarkan nanti sampai wangi Kemudian kalau sudah wangi Disini baru kita masukkan cabainya Kita akan gongsong lagi Kalau nanti sudah benar-benar wangi Dia sudah agak kerling Tapi tidak boleh kalau gosong Kemudian kita akan masukkan terlebih dahulu Cambah delainya Karena cambah delainya itu nanti Lebih lama matangnya dibandingkan Sawitnya ya Jadi cambah delainya kita masak dulu Aduk-aduk Kalau misalnya cambahnya sudah matang Baru disini kita akan cemplungin Sawitnya atau ceksinnya Nah kita aduk-aduk lagi Biarkan nanti semua bahan dan bumbu tercampur rata Nah aku tuh Kalau dulu tuh masak sawit Paling banter-banter itu untuk Campuran mie ayam Atau tumisan mie goreng Ataupun tumisan Apa tuh kue tiaw Bihun Tapi semenjak aku Main ke rumah adeku Dan adeku masak tumisan sawit Kayak gini Flavis Setelah aku cobain Ternyata rasanya Koya enak tenan Gitu Nah semenjak itu Aku jadi sering banget Tumis sawit kayak gini Dan kalau di kebumen Flavis Ini beda Sewaktu aku tinggal di Jakarta Kalau Dulu aku tinggal di Jakarta Itu sawitnya tuh Ada rada pahit-pahitnya gitu Flavis Tapi kalau di kebumen Ini gak ada pahitnya Sama sekali Flavis Jadi benar-benar enak banget Nah disini aku mau tambahkan lagi Tadi ada garam Misalnya Flavis mau pakai Pertidak perasa Misalnya micin Atau kaldu-kalduan Ya kan Itu sesuaikan aja Dengan selain Flavis Tapi untuk dimasakkan kali ini Aku gak pakai gula ya Cukup pakai Garam aja Kemudian Kita aduk-aduk lagi Nah ini udah cukup Masaknya Flavis Warnanya masih Ijo royo-royo Rasanya juga Enak banget Masih rodo krius-krius Gitu Sekarang gak usah lama-lama lagi Kita akan sajikan di meja makan Ini enak banget Untuk lauk sarapan Ataupun makan siang Ataupun makan malam Terima kasih banyak ya Sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini Semoga kalian suka Dan coba ya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dadah Hai Flavis Ketemu lagi dengan aku kasih Hari ini Flavikasi Membuat resep masakan Yang murah meriah Yang enak banget Hari ini kita mau bikin Gule daun singkong Ini daun singkongnya Kita petik-petik Aku pakai yang jenis daun singkong Lebar-lebar ya Kemudian setelah ini Kita akan cuci bersih Setelah dicuci bersih Baru kita akan rebus Pastikan sebelum Nyemplungin daun singkongnya Akhirnya sudah melidih terlebih dahulu Kemudian disini Mau aku tambahkan lagi garam Ada juga beberapa orang yang Dikasih baking soda Mungkin tujuannya Supaya cepat empuk ya Tapi Kalau jenis daun singkong Yang lebar gini Flavis itu Lebih cepat empuk Dibandingkan Daun singkong yang kecil-kecil Nah sambil menunggu empuk Disini kita siapkan bahan lainnya Aku pakai ceker Ini nanti Biar Makin gurih lagi Flavis juga bisa pakai Tetelan sapi Kalau mau ya Kemudian disini Kita siapkan tahu kopong Wah ini sudah favorit Flavikasi banget Kemudian setelah ini Kita sisikan Dan kita siapkan bumbu halusnya Ada bambang Kemudian bawang Dan juga ada kunir Dan juga jahe Dan juga miri Tambahkan lagi sedikit air Kalau sudah halus Kita sisikan Kita akan angkat Daun singkongnya Ini sudah empuk Kita langsung Cemplungin ke air dingin Supaya nanti Warnanya itu Masih tetap hijau Flavis Walaupun nanti Dimasak Lama pakai santan Itu masih tetap hijau Warnanya Kemudian kita peres Kalau misalnya sudah diperes Disini kita akan potong-potong lagi Aku mau potong-potongnya itu Kecil-kecil Supaya nanti lebih gampang Dimaamnya Tapi kalau misalnya Flavis mau yang agak lebar Ya abis monggo Gak apa-apa Sasaknya Flavis Di rumah aja Kemudian setelah ini Kita sisihkan Dan kita akan Siapkan wajan Kemudian tambahkan minyak Kalau sudah panas Masukkan bumbu yang sudah tadi Kita haluskan Aduk-aduk Kita akan gangsa Sampai nanti Wangi Untuk Bumbu aromatik lainnya Disini aku mau tambahkan Lagi Laos Dan tiga Dan salam Biar makin wangi lagi Aduk-aduk Biar nanti sampai bumbu Benar-benar matang Dan tanah Kemudian Kita akan Semplemin cekernya Aduk-aduk sebentar Kalau misalnya Sampai tidak ada ceker Saya juga pakai Tetelan sapi Kemudian Masukkan tahinya Aduk-aduk sebentar Nah disini Kita akan siram dulu Pakai air Sampai nanti Belakangan aja Ini biar nanti Cekernya Rodok empuk dulu Kalau misalnya Nanti sudah empuk Baru nanti Kita akan Cemplungin Daun singkongnya Nah kira-kira Kayak gitu Flavis Ini kuahnya itu Udah gurih ya Kemudian Sekarang Kita akan Masukkan Daun singkongnya Nah baru Disini kita akan Tambahkan Santan Nah santannya Aku mau pakai Santan yang Meres sendiri Flavis Jadi benar-benar Seger banget Rasanya itu Kalau santan meres sendiri Ada manis-manis Kepiing Kemudian Setelah ini Kita akan Aduk-aduk Biarkan semua Bahan dan pemutir Campur rata Baru Disini kita akan Tambahkan lagi Penyedap rasa Gula Kemudian Garam Penyedap rasa Disusukan aja Dengan selaya Flavis Gulanya juga Boleh pakai Gula putih Ataupun gula merah Ini kan kita Masak lagi Sampai Rasanya benar-benar Enak Santannya mateng Tanek Nah hasilnya Sepertinya Flavis Gulanya daun singkong Kita hari ini Ini walaupun pakai Santan Tapi gak enak Sama sekali Rasanya enak Gurih Karena tadi Kita juga pakai Ceker Untuk kuah Kaldunya Terima kasih Terima kasih banyak Sudah menyelesaikan video Flavikasi hari ini Semoga kalian suka Dan mencobanya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Dadah Hai Flavis Ketemu lagi dengan Aku kasih Hari ini Flavikasi membuat Masakan yang murah Meriah Banget Rasanya Enak Banget Pertama-tama Kita siapkan Tempe gembus Atau Nama lainnya Tempe kabul Ini rasanya Hampir-hampir mirip Dengan oncom Kalau misalnya Flavis Gak ada ini Juga bisa diganti Pakai oncom Kemudian Kita sisihkan Setelah ini Kita akan siapkan Untuk bahan-bahan lainnya Aku pakai Daun kemangi Dan juga ada Lenca Wiss Makin mantep lagi nanti Sekarang kita akan Siapkan bubuk halusnya Ada cabai merah keriting Kemudian Aku tambahkan juga Cabai rawit Biar makin pedes Tambahkan juga Bawang Berambang Dan juga sedikit air Kemudian Kita haluskan Kalau sudah halus Kita sisihkan Kita siapkan wajan Tambahkan minyak Masukkan bumbu Sudah tadi kita haluskan Aduk-aduk Kita akan misalkan Nanti bumbu Wangi Matang Dan juga Tanak banget Nah disini Aku mau tambahkan lagi Godong salam Biar makin wangi lagi Ini daun salamnya Atau godong salamnya Seger banget Karena aku metik Di sebelah rumah Flavis Kemudian Kita akan aduk-aduk lagi Kita akan masak Nah ini Biar nanti Warnanya itu cantik Masaknya pakai Api kecil Dan dimasaknya itu Yang lama Jadi benar-benar Tanak banget Kemudian Tambahkan lagi air Tambahkan lagi gula Garam penyedap rasa Gulanya boleh pakai Gula jawa Ataupun gula putih Penyedap rasa Ini juga disesuaikan Dengan selene Flavis Di rumah Mau pakai kaldu-kalduan Boleh Mau pakai micin Boleh Tidak pakai juga Tidak apa-apa Rasanya enak banget Kemudian Kita akan cemplungin Tempe gembusnya Atau tempe kabulnya Kita aduk-aduk Biarkan semua bahan Dan bumbu tercampur rata Seperti ini Kemudian Kalau misalnya Sudah tercampur rata Seperti ini Disini kita akan Tambahkan lagi air Nah Airnya Tidak usah terlalu Banyak banget Kemudian Kita aduk-aduk lagi Kita akan masak Sampai nanti Dirasa cukup mateng Dan juga tanak Kemudian Kalau misalnya Sudah mau diangkat Baru nanti Kita akan cemplungin Bahan-bahan lainnya Tadi kan ada Lenca dan juga Ada Kemanginya Yang belum masuk Itu kita masukkan Di akhir masakan aja Kalau misalnya sudah Mau diangkat Kenapa begitu Supaya nanti pada saat Menyajian itu Warnanya itu masih cantik banget Dan aroma kemanginya itu Juga masih terjaga Banget Jadi Itu nanti enak Kita mau pakai nasi Yang masih anget-anget Nah seperti ini aja Flavis Ini sudah mateng Warnanya cantik Aromanya wangi banget Dan rasanya juga enak banget Ngesel lama-lama Kita akan sajikan di meja makan Ini cocok banget Kita mau pakai nasi Anget Terus kalau misalnya Flavis ada sayur asem Di rumah Wesh Tambah Cocok lagi Kalaupun cuma pakai nasi aja Tidak pakai lauk lain Juga rasanya sudah enak banget Terima kasih banyak Sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini Semoga kalian suka Dan mencobanya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dadah Flavis Ketemu lagi dengan aku kasih Hari ini Flavikasi Mau bikin resep sarapan Yang simple banget Jadi resep ini Aku terinspirasi Gara-gara Kemarin itu Anak-anak pagi-pagi Mau sekolah Terus habis itu Bingung masa apa Akhirnya aku bikin Masakan seadanya Yang ada di kulkas Dan hari ini Aku mau bagiin resepnya Untuk Flavis di rumah Kita akan bikin Bakso Kecap ya Ini rasanya enak banget Terus bikinnya juga Bener-bener simple banget Ini basonya Kita potong tipis-tipis ya Kemudian setelah dipotong-potong Kita akan sisihkan Dan setelah ini Kita langsung aja Siapkan bumbunya Untuk bumbunya itu Juga bener-bener Praktis banget Disini kita siapkan cabai merah besar Nanti kalau misalnya Nanti kalau misalnya Ini gak ada Ini gak ada ngulek-ngulek Gak ada blender-blender Semuanya serba praktis Selain ada Berambang disini Ini juga aku siapkan lagi Bawang putih Ini bawang putihnya Juga cukup kita Iris tipis-tipis Kemudian selain ada Berambang dan juga bawang Disini untuk aroma lainnya Aku tambahkan lagi Daun bawang Ini biar nanti Masakannya lebih harum Dan juga warna Masakannya jadi lebih cantik Warna-warni Kalau sudah dipotong-potong Kita akan sisihkan Kemudian disini Kita langsung Siapkan wajan Kemudian wajannya Disini kita kasih Sedikit minyak Kalau sudah panas Disini kita akan Terlebih dahulu Tumis bambang Dan juga bawangnya Sampai nanti Tengah layu Baru nanti Kita akan masukkan Bahan lainnya Yaitu cabai Disini Kalau misalnya Selapis Gak mau kubis Cabai-rabiknya Boleh disikit ya Kemudian kita akan Aduk-aduk lagi Kita tumis sampai harum Setelah ini Langsung kita akan Semplungin Batu yang sudah Dari kita potong-potong Kemudian disini Kita tambahkan lagi kecap Nah disini Karena aku cinta banget Sama kebumen Dan juga Aku suka banget Sama kecapnya Orang kebumen Yaitu kecap temcana Ini rasanya enak banget Gurih Terus ringan Gak pekat gitu Sampai banget Untuk masakan Indonesia Seperti Masakannya Flavikasi Kemudian tambahkan lagi Gula, garam Kemudian Kalau takut mudah Juga boleh Kemudian tambahkan lagi air Kita akan masak Sampai nanti Airnya Rodok susut Kayak gini Jadi nanti teksturnya itu Rodok nyemek Kemudian untuk terakhir kali Kita akan masukkan Daun bawangnya Nah kalau daun bawangnya Sudah masuk Masaknya gak salah lama-lama lagi Tinggal diaduk-aduk-aduk Sebentar Habis itu Cari deh Tumisan Basu kecap kita hari ini Nah ini cocok banget Nanti kita akan maem Dengan nasi anget Ini nanti cocok untuk sarapan Makan siang Ataupun makan malam Pokoknya kalau misalnya Flavis lagi cari resep yang praktis banget Nah resep satu ini cocok banget untuk Flavis Praktekan di rumah Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini Semoga kalian suka dan mencobanya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dadah Hai Flavis Ketemu lagi dengan aku kasih Hari ini Flavikasi Mau bikin resep udang pedas manis Yang enak banget Ini resep bener-bener resep Indonesia Jadi aku yakin banyak Flavis di rumah yang menyukainya Ini aku siapkan udang Kemudian udangnya kita akan goreng terlebih dahulu Disini untuk menggorengnya Aku pakai margarin Supaya nanti rasanya lebih gurih Nah ini akan kita goreng sampai mateng Asal mateng aja udah cukup Nggak usah sampai yang terlalu kering Kira-kira kayak gini Flavis Ini sudah mateng Ini sekarang akan kita angkat Kemudian kita sisihkan Setelah ini kita akan siapkan Bumbu-bumbunya Untuk bumbunya disini kita pakai yang simple-simple aja Disini kita pakai bawang bombay Ini bawang bombaynya akan kita iris halus Kemudian disini kita tambahkan lagi bawang putih Bumbu-bumbunya kita geprek Kemudian kita cincang Nah disini kita akan tambahkan lagi cabai Ini bagi yang pencinta pedas Wajib pakai cabai rawit Ini cabai rawit ini akan kita potong-potong Kemudian disini kita akan tambahkan lagi cabai merah besar Jadi kalau misalnya Flavis mau pedas Terus tadi tambahkan cabai rawit Kalau misalnya Flavis yang gak suka pedas Cabai rawitnya di skip aja gak apa-apa Kemudian setelah ini kita tambahkan lagi daun bawang Ini supaya nanti aromanya lebih harum Jus juga warnanya jadi lebih cantik Ini kan kita potong memanjang Kemudian setelah ini kita akan tumis bumbu Nah untuk menumisnya disini aku tambahkan lagi margarin Ini pertama-tama kita akan tumis bawang putih dan juga cabai nya terlebih dahulu Kalau sudah harum baru masukkan udangnya Kemudian kita akan aduk Suarinya semua bahan tercampur rata Nah setelah ini baru kita akan tambahkan Bumbu lainnya sudah kecap asin Terus kita tambahkan lagi juga kecap manis Disini kita tambahkan lagi ada garam Terus gula pasir sesukupnya Kemudian kita aduk rata Disini kita tambahkan lagi air Kemudian kita aduk-aduk Biarkan nanti sampai mendidih Kalau sudah mendidih masukkan bawang bombay Daun bawang dan juga ada cabai merah besar Nah kemudian kita aduk-aduk Ini masaknya gak usah lama-lama ya Ini untuk terakhir kalinya tambahkan lagi Tepung maizina sudah dilarutkan dengan air Kemudian kita akan aduk cepat Biar nanti warna sayurannya juga masih tetap cantik ya Maksud cabai dan juga daun bawangnya itu masih tetap cantik Seperti ini prafis Ini sudah matang Ini aromanya harum banget Warna juga cantik banget Dan rasanya juga enak banget Jadi rasanya itu gurih Pedas dan juga manis Ini cocok paru untuk sarapan Makan siang ataupun makan malam Terima kasih banyak yang sudah menonton video pelajaran hari ini Semoga kalian suka dan mencoba Banyak yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dadah Hai prafis Ketemu lagi dengan aku kasih Hari ini prafis kasih mau bikin resep masakan yang simpel banget Kita akan bikin tumis soun Ini resepnya benar-benar enak banget Cocok untuk lauk sarapan Makan siang ataupun makan malam Ini terlebih dahulu sounnya kita rendam dengan air panas ya Kalau misalnya kira-kira sudah lunak kayak gini Kita akan sisihkan Kemudian disini kita akan beri minyak Dan juga kecap manis Kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk Biarkan semua bahan tercampur rata Jadi nanti ngasih kecapnya itu cukup di sounnya aja Jadi nanti ditumisannya gak usah pakai kecap lagi Kalau sudah rata kita sisihkan Kemudian disini kita akan siapkan bahan lainnya Disini aku pakai kubis Ini kubisnya aku iris setipis-tipis mungkin Kalau sudah kita akan sisihkan dulu Kemudian disini juga aku akan siapkan lagi sayuran lainnya Yaitu wortel ini wortelnya akan kita potong Tipis-tipis kemudian setelah ini kita akan potong lagi seperti korek api Kalau sudah kita akan sisihkan dulu Kemudian disini aku siapkan lagi bahan lainnya ini daun bawang Ini supaya nanti aromanya jauh lebih harum lagi Ini kita potong-potong kalau sudah dipotong-potong kita akan sisihkan juga Kemudian disini aku siapkan bahan tambahannya yaitu toge Kalau semua bahan sudah siap kita akan siapkan bumbunya Untuk bumbunya hari ini aku pakai benar-benar bumbu Oh sengan aja bumbu tumisan aja jadi benar-benar sederhana banget Kita akan pakai bawang putih Kemudian kita akan pakai bawang merah Kemudian setelah ini kita akan pakai cabai Nah disini aku pakai cabai-cabai rawit klavis Kalau misalnya klavis gak mau pedas Bisa pakai cabai keriting ataupun cabai besar Kemudian kita akan siapkan wajan Beri sedikit minyak Kemudian kita akan tumis Atau kita akan gongsong bawang dan juga bumbangnya terlebih dahulu Kita akan aduk-aduk sampai nanti harum Kemudian masukkan cabai rawitnya Kemudian kita akan gongsong lagi sampai harum Nah disini kita akan tambahin lagi telur ya Disini klavis bisa tambahkan telur Ataupun kalau misalnya gak pakai telur Juga rasanya akan enak banget Ini telur akan kita orak-arik Kemudian kalau sudah matang kita akan campur rata Nah setelah ini kita akan tumis sayur-sayurannya Kita langsung cemplungin aja Disini ada wortel dan juga ada kubisnya Kalau daun bawangnya nanti aja belakangan Nah ini akan kita tumis sampai setengah matang Kalau sudah setengah matang Kita akan cemplungin bihun yang sudah tadi Kita kasih sedikit kecap manis Nah setelah ini kita akan masak lagi Kita akan campur semua bahan Sampai benar-benar tercampur rata Nah baru setelah itu kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya Ada garam secukupnya Tapi kita perasa secukupnya Boleh pakai micin Boleh pakai kalpuk ayam, kalpuk sati, kalpuk jamur Itu rasanya akan lebih enak lagi Nah kita akan aduk rata lagi Nah kemudian setelah ini Kita akan masukkan toge dan juga ada daun bawangnya Kemudian kita aduk-aduk Nah kalau toge dan daun bawang sudah masuk Itu artinya masaknya gak selama-lama lagi Kita aduk cepat aja pakai apinya yang besar Cuman aduk-aduk sebentar Dan nanti pada saat kita maem tuh togenya masih seger Nah seperti ini aja Flavis Ini aromanya harum banget Tampilannya juga cantik banget Sekarang gak selama-lama lagi Kita akan langsung sajikan di meja makan Nah lauk ini biasanya aku maem pakai nasi anget Dan juga ada lauknya tempe goreng sering Atau tahu goreng tepung Atau tempe goreng tepung Wah enak banget deh Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini Semoga kalian suka dan mencobanya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dadah Hai Flavis Ketemu lagi dengan aku Kasih Masih di channelnya Flavikasi Hari ini Flavikasi mau bikin resep sup dari telur puyuh Biasanya kan telur puyuh kita pakai Untuk bikin sambal goreng Ataupun kita masak yang pedus-pedus ya Nah hari ini akan kita bikin yang seger-seger Yaitu kita akan bikin sup telur puyuh Dan ini telur puyuhnya udah aku rebus Kemudian aku kupas Tadi aku siapkan sebanyak 250 gram Kemudian Kalau sudah selesai dikupasin semuanya Kita akan sisihkan Kita siapkan bahan lainnya Disini aku pakai wortel Nah ini wortelnya aku potong tipis-tipis Dan gak lupa aku potong kembang Biar nanti tampilannya lebih cantik Dan anak-anak makin suka untuk memakannya Nah disini Kalau misalnya wortelnya sudah kita potong-potong Kita akan sisihkan dulu dalam wadah Kemudian setelah ini baru Kita akan siapkan Bahan-bahan lainnya Nah disini kita siapkan ada buncis Jangan lupa ya buncisnya Dibuang bagian ujungnya Kemudian kita akan potong-potong kurang lebih 2-3 cm Kalau sudah dipotong-potong kita sisihkan dulu Nah sekarang kita akan tambahkan lagi bakso Jadi komplit banget ya Udah ada sayurannya, ada telurnya Dan juga ada baksonya Ini baksonya aku belah jadi 2 bagian Kemudian disini aku siapkan bahan lainnya Yaitu Soun Kemudian kita siapkan bahan lainnya Ada bawang putih, bawang merah Dan juga ada merica bulat Kemudian kita haluskan Oh ya bagi lagi coba beli merica bulat Juga bisa pakai merica bubuk ya Kalau sudah halus Sekarang kita sisihkan Kita siapkan wajan Beri sedikit minyak Kemudian kita akan tumis Bumbu yang sudah tadi kita haluskan Sampai nanti aromanya harum banget Dan wangi Dan warnanya sudah mulai kecoklatan Baru kita akan cemplungin ke air yang sudah mendidih Kemudian disini Kita akan tambahkan lagi kaldu ayam bubuk boleh Kaldu sapi bubuk boleh Kaldu jamur juga boleh Kemudian kita masukkan wortelnya terlebih dahulu Dan juga taurnya Ini akan kita masak sampai nanti mendidih Kemudian kalau sudah mendidih Masukkan buncis dan juga baksonya Kemudian disini kita langsung cemplungin aja Sounnya Kemudian Ini aku pakai daun bawang Tapi daun bawangnya saat cuwil Tadi aku metik dari halaman rumah Karena tadi waktu aku ke pasar tuh Ternyata gak ke bawah Jadi yaudah pakai ini aja Buat seger-seger aja gitu Kemudian ini akan kita masak Sampai nanti mateng Nah seperti ini Flavis Ini sudah mateng Ini aromanya harum banget Dan bener-bener seger banget rasanya Sekarang gak salah lama-lama Kita sajikan di meja makan ya Terima kasih banyak sudah menyelesaikan video Flavikasi hari ini Semoga kalian suka dan mencobanya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dadah Hai Flavis Di sini kita siapkan ada cabai merah keriting Dan juga cabai hijau besar Flavis juga bisa menambahkan cabai rawit Kalau misalnya mau lebih pedes lagi Kemudian disini kita tambahkan lagi bawang merah Ini bawang merahnya akan kita potong tipis-tipis Kemudian selain ada bawang merah Di sini kita juga akan siapkan lagi bawang putih ya Ini bawang putihnya juga akan kita potong tipis-tipis Dan bungunya hari ini gak pakai blender Dan gak pakai ngulek Semua kita potong-potong Ini tambahkan lagi tomat ya Ini tomatnya aku pakai yang kecil Tapi bisa juga pakai tomat yang besar Nah bungunya cuma ini aja praktis banget ya Nanti tinggal tambahkan gula garam Dan menyedap rasa Kemudian sekarang kita siapkan masaknya Siapkan wajan Beri minyak panas Pertama-tama kita akan tumis bawang dan juga berambangnya Kemudian kalau sudah harum Masukkan cabai merah Cabai hijau Kemudian kita akan tumis sampai harum Kalau sudah harum Di sini kita akan masukkan Tahu kuningnya terlebih dahulu Nanti Pau ginnya belakangan aja Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi Kecap manis Selain ada kecap manis Di sini kita tambahkan lagi Ada garam secukupnya Kita percaya secukupnya Kita percaya secukupnya Gila pasir secukupnya Kemudian kita akan aduk-aduk Biarkan semua bahan tercampur rata Nah di sini kita beri air sedikit ya Biar nanti masakannya ada berkuah sedikit Kemudian biarkan mendidih Kalau sudah mendidih Kita akan masukkan togeknya Dan juga tomatnya kita masukkan sekalian Kemudian kita aduk-aduk rata Nah kalau togek dan tomat sudah masuk Masaknya tidak usah lama-lama lagi Biar nanti togeknya Pada saat kita masukkan itu masih ada rasa krius-kriusnya Nah seperti ini aja Flavis Ini sudah mateng Warnanya juga masih cantik banget Ini aromanya harum banget Dan rasanya enak banget Sekarang tidak usah lama-lama lagi Kita langsung saja sajikan di meja makan Ini cocok banget untuk kita bersama nasi anget Untuk sarapan Untuk makan siang Ataupun untuk makan malam Terima kasih banyak ya Sudah menyaksikan video Flavika seri ini Semoga kalian suka dan mencobanya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dadah Hai Flavis Ketemu lagi dengan aku kasih Hari ini Flavis kasih mau bikin resep orek tempe Tapi ini resep orek tempenya itu berbeda Flavis ini rasanya lebih enak Lebih gurih Dan juga lebih komplit Ini aku siapkan tempe terlebih dahulu Ini tempenya akan kita potong kotak-kotak Pokoknya Karena aku sekarang tinggal di kebumen Itu suka banget sama masakan tempe Karena tempe di kebumen itu benar-benar enak banget rasanya Selain ada tempe disini juga aku siapkan teri Kemudian selain ada teri disini juga aku siapkan lencaknya Kalau Flavis juga suka lencak Itu boleh di skip gak apa-apa Pertama-tama sekarang kita akan goreng terlebih dahulu tempenya Sampai nanti Mateng Warnanya kuning keemasan Dan juga sudah kering kayak gini Ini tandanya sudah mateng Ini akan kita angkat Kita akan sisihkan dulu dalam mangkuk Nah setelah ini kita akan goreng terinya Kita pakai sisa minyak jelantas bekas goreng tempe Tapi ini aku kurangin ya Biar gak kebanyakan Karena nanti bekas goreng teri kan udah gak bisa dipakai lagi Jadi aku disini pas aja untuk goreng terinya Ini terinya juga kan kita goreng sampai nanti mateng Dan juga kering kayak gini Kalau sudah mateng kita akan sisihkan Kemudian setelah ini kita akan siapkan bumbu-bumbunya Nah disini untuk bumbunya kita akan pakai bawang merah Atau berambang Kalau ditempatnya kita kasih Ini akan kita potong tipis-tipis juga Selain ada berambang Kita akan siapkan juga bawang putih Ini bawang putihnya juga akan kita potong tipis-tipis Selain ada bawang berambang Disini juga aku akan siapkan bahan lainnya yaitu cabai Nah disini aku campur ya Cabai rawit dan juga cabai keriting Kalau misalnya Flavis mau pedas banget Biar cabai rawitnya dibanyakin Kalau misalnya Flavis gak mau terlalu pedas Pakai cabai merah aja juga gak apa-apa Kemudian disini juga aku pakai tomat Ini tomatnya nanti fungsinya biar rasa masakannya itu Lebih seger gitu Gak berat rasanya Ini tomatnya akan kita potong tipis-tipis Setelah ini kita tambahkan lagi lengkuas Atau laos Ini potong tipis-tipis juga Tambahkan lagi daun salam Biar lebih wangi Nah sekarang kita akan gongsong terlebih dahulu Bawang merah dan juga bawang putihnya Biar sampai layu Ini aku pakai minyak jantah bekas goreng teri Ini gak apa-apa Lampir saya tambah gurih lagi Kemudian setelah ini kita akan masukkan Laos dan juga daun salam Cabai rawit merah dan juga cabai keriting merah Kemudian disini kita akan masuk sampai harum Baru kita akan masukkan tempe dan juga terinya Kemudian kita aduk-aduk rata Nah disini kita akan siapkan kecap manis Disini Soal tingkat kemanisan Nanti disesuaikan aja dengan seleranya telapis ya Apalagi disini aku masih pakai gula jawa Kemudian tambahkan garam dan juga Tidak sesuai dengan seleranya telapis Kalau pakai mijin, kaldu ayam, kaldu bubuk, kaldu jamur Gak apa-apa Kemudian disini kita tambahkan lagi air Airnya gak usah banyak-banyak sedikit aja Kemudian kita akan masak lagi Sampai nanti mateng dan airnya asap Baru kita akan tambahkan lagi lencaknya Dan juga tomatnya Kalau lencak sudah masuk, tomat sudah masuk Itu artinya masaknya gak usah lama-lama lagi Tinggal diaduk-aduk sebentar Biar nanti lencaknya masih seger banget Bikit lama Seperti ini aja Flavis Ini sudah mateng Warnanya cantik banget Aromanya harum banget Dan rasanya enak banget Ini cocok banget untuk kita Sarapan, makan siang Ataupun makan malam Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini Semoga kalian suka dan mencobanya Teman-teman subscribe Jangan lupa subscribe ya Dadah Hai Flavis Ketemu lagi dengan aku Kasih Hari ini Flavikasi mau bikin resep dari oyong Ini oyongnya akan kita bikin kelonyom Selanjutnya kelonyom itu Sama dengan tumisan Cuman nanti kita kasih kuah sedikit Biar dia ada nyemek-nyemek gitu Nah aku suka banget resep ini Jadi dulu sewaktu aku kecil Aku suka banget dimasakkan ini sama mbahku Nah kemarin waktu aku Ke rumah mbahku Terus dimasakkan ini Selasang kayak kepikiran Aku juga mau bikin ah untuk Flavis di rumah Rasanya enak banget Biar aku melahana sederhana Tapi rasanya benar-benar enak banget Apalagi kalau mbah-mbah yang masak Ini kalau sudah dipotong-potong Kita akan sisihkan Kemudian kita akan siapkan bahan lainnya Yaitu tempe Tidak ketinggalan rasanya Kalau masakan jawa Masakan mbah-mbah itu Kalau tidak ada tempe atau tahunya Nah ini tempenya akan kita potong Kecil-kecil Biar senada Dengan oyongnya ya Kemudian Kalau sudah selesai Kita potong-potong Kita akan siapkan bumbunya Untuk bumbunya juga disini Sederhana banget Flavis Pertama-tama disini Kita akan siapkan Berambang Atau bawang merah Ini akan kita potong Tipis-tipis Kalau sudah dipotong Kita sisihkan dulu Kemudian Nanti kita akan tambahkan lagi Bumbu lainnya Disini ada bawang putih Kemudian bawang putihnya Juga akan kita potong tipis-tipis Selain itu Kita tambahkan lagi Cabai hijau besar Nanti Kalau misalnya Flavis Mau tambahkan cabai rawit Supaya lebih pedas Juga boleh banget Tapi hari ini Aku cuma pakai cabai Hijau gede Dan juga Cabai merah keriting Biar rasanya Tidak terlalu pedas Biar anak-anak Pada mau maem Kemudian Setelah ini Ada cabai kita potong-potong Sekarang kita akan siapkan Wajan Nah ini beri minyak sedikit Kalau sudah panas Kita akan Tumis pertama-tama Bawang putih Dan juga bawang merahnya Sampai nanti wangi Kemudian Setelah ini Baru masukkan cabai Seja Ada daun salam ya Biar lebih wangi lagi Untuk sudah tumis Kalau sudah layu Dan sudah wangi Masukkan tempenya Ini tempenya Tentenya tidak perlu Diboreng dulu Jadi langsung Semplungin saja Kemudian kita akan Aduk-aduk rata Kemudian setelah ini Kita akan tambahkan lagi air Nah kalau airnya sudah masuk Kita akan aduk-aduk Ini akan kita tutup Dan kita akan masak Sampai nanti tempenya mateng Nah kalau sudah mateng Kita buka Kemudian setelah ini Kita akan aduk-aduk lagi Nah ini tempenya sudah mateng ya Kemudian Baru kita akan masukkan oyangnya Karena oyangnya itu sebentar aja Sudah mateng Tapi Kemudian kita akan aduk-aduk rata Nah disini kita tambahkan Bumbu-bumbu lainnya Disini ada gula jawa Garam Yang juga tidak terasa Kalau selesai Tapi kalau misalkan Mbah-mbah Itu di desa Desanya selalu pakai Ajinomoto atau sasa Kemudian Ini Sudah mateng Tempenya sudah mateng Dan juga Oyangnya sudah mateng Tapi aku mau Oyangnya itu Masih ada rasa kuis Terus 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 Sekarang Tidak selama-lama lagi Kita langsung aja Siapkan di meja makan Ini cocok banget Kita maem Pakai nasi anget Untuk sarapan enak Untuk makan siang enak Untuk makan malam Juga enak Sudah masih banyak ya Sudah ngasihkan video Flavikasi hari ini Semoga kalian suka Dan mencobanya Dadah Hai Flavis Ketemu lagi dengan aku Kasih Hari ini Flavikasi Mau bikin resep sayur nangka Yang enak banget Ini resepnya hampir mirip Dengan gudeg Tapi rasanya Enggak seberat gudeg Ini untuk warna merahnya Aku pakai daun jati Kemudian untuk Penggurinya Aku pakai ayam Flavikasi juga bisa pakai Tulang iga Itu juga rasanya Akan enak banget Nah disini Aku siapkan juga Tahu Untuk bahan tambahannya Dan juga ada Daun sok Atau godong melinjo Untuk supaya nanti Warnanya lebih cantik Pertama-tama Kita akan Rebus terlebih dahulu Nangkaknya Kemudian Kita akan Tambahkan Daun jati Supaya warnanya Lebih merah Jadi daun jati ini Bukan hanya sebagai warna Tapi memang ada Aroma khasnya Itu yang bikin Masakan nangka Itu jadi enak banget Kalau sudah empuk Kita akan Angkat dulu Nangkaknya Kemudian kita akan Sisihkan Setelah ini Kita siapkan Bumbu halusnya Untuk bumbu halusnya Disini kita akan Pakai Berambang Atau bawang merah Kemudian bawang putih Kemiri Dan disini Aku pakai Ketumbar Dan juga merica Nah semua bahan ini Akan kita Haluskan ya Disini aku menghaluskannya Menggunakan blender Tapi juga bisa menghaluskannya Menggunakan ulekan Kalau misalnya Pakai blender Nanti bisa ditambahkan air Ataupun minyak Untuk menghaluskannya Kalau sudah halus Kita akan sisihkan Siapkan wajan Beri sedikit minyak Kemudian Kita akan Tumis Bumbu yang sudah Tadi kita haluskan Ini kita akan Aduk-aduk Sampai nantu wangi Kemudian Disini Kita akan Siapkan Bahan-bahan Lainnya Disini Aku pakai Ada daun salam Dan juga Ada lengkuas Kemudian Kita aduk-aduk lagi Oh iya Tapi ada yang Lupa satu lagi Yaitu Sereh Mungkin kita langsung Masukkan serehnya Kemudian Kita akan aduk lagi Bahkan semua bumbu Sampai harum banget Baru kita akan Masukkan ayamnya Yang kita akan Aduk-aduk Biarkan ayamnya Menjadi kaku Setelah ini Baru masukkan Langkai Sudah tadi kita rebus Kemudian kita Dikaduk rata Nah setelah ini Baru kita akan Tambahkan lagi Bumbu lainnya Disini ada gula merah Kemudian ada Garam secukupnya Penyidap rasa secukupnya Dan kita akan Kasih air Santannya belakangan aja ya Kita akan Kasih air dulu Nanti biar Sampai susut Baru kita akan Masukkan santannya Nah disini Nggak lupa lagi Aku akan tambahin Daun jatinya Supaya nanti Warna kuahnya Lebih merah Dan ada aroma Daun jatinya Itu bikin Masakan langka Jadi enak banget Kelopis Nah ini kalau misalnya Sudah tercampur rata Kita akan Masak Menggunakan Api kecil Sampai nanti Airnya Atau kuahnya Susut Baru setelah ini Kita akan Masukkan Santannya Ini santannya Aku pakai yang Bener-bener tua banget Kelapaknya Jadi biar nanti Lebih Gurih lagi Jangan lupa Nanti masaknya Sambil Diwalak-walik ya Supaya Santannya Nggak pecah Nah ini Nggak lupa Langsung aku Cemplungin aja Tahu Ini aku pakainya Jenis Tahu yang kopong Kalau misalnya Papis Nggak ada Tahu kopong Vijay juga Pakai Tahu coklat Yang dalamnya Masih ada isinya Ini kan kita Masak lagi Sampai nanti Tahunya mateng Kemudian Makanya juga Mateng Nah untuk Terakhir kalinya Kita akan Cemplungin Daun soknya Atau Godong minjoknya Kalau Godong minjoknya Sudah masuk Masaknya Nggak usah lama-lama lagi Cuma diaduk-aduk sebentar Biarkan digih Setelah ini Kita angkat Nah ini warnanya Cantik banget Aromanya harum banget Dan rasanya Enak banget Ini kita bisa Maka pakai Nasi anget Kemudian Cocok untuk sarapan Makan siang Ataupun makan malam Kalau launya begini Udah nggak perlu Lain-lain lagi Flavis Terima kasih banyak Sudah menyaksikan video Praktikasi hari ini Semoga kalian Suka dan mencoba Banyak Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dadah